Intro Welcome back to my channel, kenalin nama gue Evie Gue pemilik dari channel Lazy Sister ini Oke kalian mungkin sudah baca di judulnya Atau udah ngeliat thumbnail gue Kali ini gue pengen ngebahas soal Makeover Concealer Karena baru-baru ini secara resmi Makeover ngerilis satu konsep baru Yaitu Power Stay if I'm not mistaken Dia ngeluhari banyak banget produk-produk baru Yang paling bikin gue penasaran itu adalah Concealernya, karena jujur aja Gue lagi butuh concealer Gue itu pemakai setia concealer Gue lebih suka pake concealer ketimbang foundation Langsung aja ini dia paketnya Gue dapet dari Lazada, waktu itu dia lagi Diskon 30%, lumayan Gue langsung beli ketiga shadenya Karena gue gak tau shade mana yang cocok dengan gue Dan semoga ini bisa kasih referensi Buat kalian juga, untuk memilih shade mana Yang cocok dengan kalian Oke, dia kayak gini Ada datang tiga Itu ada tiga shade Jadi, gue udah punya semuanya Dan gue penasaran nih Ini lucu banget nih Ada satu shade yang diplastiki Dua shade gak diplastikin Aduh Oke, ini kemasan kotaknya Seperti biasa Makeover itu memang cenderung dengan warna hitam Ini kotaknya bagus sih Dia ada glossy-nya dan ada bagian matte-nya Disini ada tertulis Power Stay Under Eye Perfecting Concealer Tuh, memang ini untuk diperuntukkan untuk under eye aku rasa Tapi nanti aku juga akan pakai untuk menutupin bekas-bekas jerawat aku Kebetulan aku ada bekas jerawat dan lagi ada jerawat nih Walaupun gak gede-gede amat Kalau misalnya kalian lihat bagian sebelah sini Ini di formulain oleh Makeover Tapi ini di manufaktur oleh PT Cosmax Itu artinya ini satu produksi dengan kayak Cushion-nya Emina dan juga cushion-nya Pixi Oh, so interesting Dan bentuknya tuh kayak pulpen gini Ini apa ya? Oke, ini kayak gini Kayak Insta Perfect-nya si Wardah Concealer Tapi kalau Insta Perfect-nya Wardah Concealer itu Oksidasinya parah banget Padahal formulanya aku suka loh Kita lihat semoga ini tidak seperti Insta Perfect Concealer Yang oksidasinya parah Ini ada 1,8 mil Oh, dia diketek-ketek kayak gitu Oke Oh, I see Ini Gue akan tester yang pertama warna medium Ups, kurang Agak kerjaan juga ya Ngetek-ketek kayak gini Berasa atasnya itu kayak sintetik kayak gitu Ini adalah ketiga variannya Ketiga sheet-nya Ini light Ini light to medium Dan ini medium Kayaknya sih kalau misalnya skin tone gue Cocoknya ke light to medium Pertama kali waktu gue oles sih Kayaknya sih dia gampang terblend kayak gitu Dan Aromanya gak ada yang macem-macem gitu Kalau coveragenya gue belum bisa pastiin Waktu gue oles di tangan Gue lebih baik langsung aja pake di wajahku By the way gue akan pake sponge beauty Dari Vanbo yang kecil kayak gini Ini adalah favorit gue Gue akan pake warna light medium Oh iya Ini cocoknya sama gue nih warnanya Gue paling takut kalau nyoba-nyoba concealer itu Ada beberapa concealer yang kadang bikin Mata gue tuh pedih gitu Mudah-mudahan ini gak ya By the way ini gue sudah foundation nih tadi Oke for me easy to blend banget sih Dan kalau misalnya untuk perbedaan Dia lumayan coverage Satu layer aja dia bisa cukup menutupi bawah lingkar mata hitam gue Oke gue akan pake lagi sebelah sini Well so far I like it Tapi gue akan tes satu harian Dan disini juga gue ada banyak banget bekas jerawat Even gue ada jerawat kecil disini Gue akan coba tutup Pake ini concealer Oh aku rasa sih warnanya seharusnya Bejangan yang ini ya Tapi yang medium Ntar Gue akan coba tutup Noda-noda Dosa ini Dan beberapa dark spot Biasa kalau untuk spot-spot kayak gini Gue ngeblendnya pake jari aja Gak pake beauty sponge gitu Oke coveragenya sih menurut gue biasa aja Medium kayak gitu Gak less juga Tapi gue akan coba satu harian pakai Untuk sementara Gue suka Tapi gue akan lihat dulu Kedepannya kayak gimana Ini gue akan pake loose powder Dan gue akan selesaikan makeup gue Dan I'll be right back Oke ini gue udah selesai makeupnya Sejauh ini sih gue suka Tapi gue gak tau Gue akan bawa satu harian pergi Kebetulan gue udah mau pergi nih Jadi nanti gue akan update Setelah beberapa jam pemakaian Sekarang itu jam 15.46 Kalau misalnya kalian lihat Nah 15.47 Dan gue akan update lagi Pas pulang dari kerjaan gue Atau dari kegiatan gue Oke So tonton sampai habis Untuk mengetahui kesimpulannya Karena kalo gue simpulin sekarang Itu gak adil Gue harus merasakan dulu Ya minimal 3-4 jam lah Kayak gitu Jadi gue tau gue suka atau gak Oke gue balik lagi Sekarang itu jam 22.12 Tuh Jadi gue gak tau Berapa jam gue pake Kayaknya udah lama So far sih ini adalah update-an ya Mungkin kalian akan lihat Wajah gue berminyak parah Tapi gue gak ada retouch sedikit pun Jadi kalian bisa Lihat sendiri Ini kondisi di bawah mata gue Surprisingly aku suka Dengan makeover under eye perfecting concealer ini Coveragenya ada Walaupun tidak terlalu high Tapi dia juga gak kering di bawah mata Aku nyaman banget Dan dia juga kayak less creasing Kayak gitu Sebenernya creasing itu bukan dari concealer ya Menurut aku kalau misalnya bawa mata kita Memang banyak kerutannya Concealer jenis apapun Akan tetep bikin creasing di bawah mata kita Kayak gitu Makanya aku sih pribadi Orang yang sangat suka Memoisturizer Bawa mata gue Gue punya krim bawa mata Karena memang Usia di atas 25 tahunan itu Kita sudah harus menjaga Area sekitar mata Yang jelas untuk ketahanannya Aku suka Dia gak oxidize Thank God Karena Kalau misalnya kita inget tuh Adeannya dia Adeannya si makeover Itu instaperfect wardah Concealernya parah banget Oxidize-nya Tapi ini enggak Ini aku suka Pokoknya Sejauh ini sih aku suka Aku akan coba lagi Beberapa hari ke depan Kalau misalnya aku suka Aku akan masukin ke dalam Favorit bulanan aku Tapi kalau misalnya gak masuk Ke dalam favorit bulanan aku Itu kayak kategori susu gitu aja Jadi menurut aku Concealer ini Worth it untuk dicoba Worth it untuk dibeli Harganya Rp131.000 Menurut aku gak terlalu mahal Karena memang daya performa kerjanya bagus Dan juga Untuk packagingnya Aku juga suka banget Ini elegan Klasik Bagus Keren Kayak gitu loh Gak Kayak Chippy Kayak gitu Enggak Juga untuk aplikasinya itu Yang kayak harus di klik dulu Kayak gini Aku sih Gak apa-apa Mungkin aku hanya kurang terbiasa aja Biasanya kan aku pake Concealer yang Pake aplikator brush Kayak gitu Dan jarang banget Aku punya Concealer yang Klik-klik Kayak gini Kadang karena kita kurang terbiasa Menggunakan Packaging yang kayak gini Kita anggap itu Minus dari concealer ini Tapi menurut gue Ini adalah satu inovasi baru Dan gue gak keberatan sih Gue akan coba terus Pokoknya ini enak sih Jangan lupa untuk cek description box Sekarang ada informasi tambahan Yang aku lupa sampaikan di video ini Biasanya aku ketik di description box Kalian juga bisa follow instagram aku Di Felicia Underscore Lazy sister Ini adalah produk yang aku beli sendiri Jadi aku tidak ingin meninggikan makeover Atau juga aku tidak ingin menjatuhkan makeover Ini adalah My pure Harness review So Last but not least Keep fashion, keep beauty And stay confident Jangan lupa subscribe Supaya di video berikutnya Kita jumpa lagi And God bless you all Bye-bye Bye 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 Terima kasih telah menonton!